Penanganan laundry yang tidak mencemari lingkungannya, itu yang buat saya itu yang bagus dari sini. Karena kami sebagai sebuah laundry atau penyelidih jasa laundry berkomitmen hanya untuk menggunakan deterjen atau bahan kimia lainnya yang ramah lingkungan, karena biodegradable. Terima kasih ya Bu. Nah, Sobat Umi Nadia biasa nih memakai jasa laundry seperti ini dalam mencuci pakaian bekas Nadia. Nah, ternyata nunggu aja bisa rapi kembali deh. Tapi pernah terpikirkan gak sih Sobat Umi dibalik ke praktisannya itu, limba yang dihasilkan dari laundry seperti apa? Nah, di episode kali ini kita akan belajar banyak tentang Green Laundry. Bagaimana laundry tapi berbasis lingkungan. Seperti apa serunya? Jangan di mana-mana ya, tetap di Bumi Kusatu. Sobat Umi, aktivitas kita sehari-hari tidak bisa dilepas dari pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari panas dan hujan. Setiap hari kita berganti pakaian karena alasan kebersihan. Untuk itu pakaian yang sudah kita gunakan harus dicuci Sobat Umi. Nah, dalam proses pencucian pakaian ini, kita sudah terbiasa mengandalkan deterjen. Tanpa mengurangi makna manfaat deterjen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, harus diakui bahwa bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Dua bahan terpenting dari pembentuk deterjen yaitu surfaktan dan wilders diidentifikasi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya. Deterjen yang selama ini kita gunakan untuk mencuci pakaian sebenarnya merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia seperti fosfat, silikat, bahan pewarna, dan bahan pewangi. Itu sebabnya Sobat Umi, deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Pada saat ini, hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen, padahal limbah deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri. Sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang lama. Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai atau danau. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok Sobat Umi. Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup, sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, akan terjadi proses pembusukan yang menghabiskan persediaan oksigen dan pengendapan bahan-bahan yang menyebabkan pendangkalan. Proses cuci pakaian kita juga sudah mulai bergeser. Dari yang manual memakai tangan, karang sudah banyak beralih menggunakan mesin cuci. Jika dulu dilakukan sendiri di rumah, karang sudah bergeser memakai jasa laundry karena alasan kepraktisan. Menjamurnya usaha laundry juga mengakibatkan penggunaan deterjen yang makin meningkat. Tidak ingin membebani lingkungan, beberapa usaha laundry sudah menerapkan usahanya untuk lebih ramah lingkungan. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana ya, tetap di BUMIKUS 1. Sobat Umi, salah satu Green Laundry yang menerapkan ramah lingkungan adalah Green Laundry Kooperasi Suka Danau di Cikarang Barat, Bekasi. Nah mau tau kan Sobat Umi lebih dalam sebenarnya Green Laundry ini seperti apa sih? Dan kriteria apa saja yang bisa dikatakan Green Laundry? Langsung aja saksikan obrolannya. Green Laundry ini awalnya merupakan Green Laundry yang masih tradisional, jadi kita belum memakai teknologi yang lain-lain, masih seperti biasa pada umumnya. Namun ketika kami ini bekerjasama dengan pihak perusahaan, kami ada beberapa persyaratan yang harus kita laksanakan. Di antaranya adalah kita harus mempunyai instalasi untuk mengolah limbah dari hasil penutian. Jadi kami membuat IPAL ini berdasarkan petunjuk dari para ahli, jadi dengan sistem gravitasi di mana air yang paling tinggi itu akan meresap ke tempat yang rendah. Dari IPAL ini ada tiga kolam, di antaranya adalah kolam penampungan, keduanya adalah kolam filter, filter ini terdiri dari batu, kemudian ekrikil, kemudian injuk, dan sebelah sana pasir. Sebetulnya sana pasir, di bawahnya itu pasir. Jadi nanti si air ini akan tersaring, tersaring melalui saringan yang ada di tengah. Nah selanjutnya dari hasilnya itu akan kita dapatkan air yang terakhir, di bak penampungan air. Dan pada penampungan air ini, akhirnya setiap tiga bulan sekali kita analisa di Skopindo, karena memang sarannya itu harus ke intansi yang memang mempunyai klasifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dari hasil analisa, ini semuanya ada di bawah ambang, ambang batas. Jadi tidak akan mencemari lingkungan. Sekiranya itu, dan air terakhir ini akan kita buang langsung ke saluran pembuangan. Dan perlu diinformasikan juga bahwa proses sedekaan ini kita mempergunakan sedekaan uap. Sedekaan uap ini kenapa kita pakai sedekaan uap? Karena apa? Kita dari segi bisnis, kalau pakai listrik ini kita tentunya akan lebih banyak uang untuk listrik begitu. Tapi dengan uap seperti ini, kita hanya mempergunakan satu tanki alat untuk penguapan dan satu tanki gas. Dan gas ini fungsinya adalah untuk memanaskan, membuat uap, dan uap ini nanti akan dialirkan ke sedekaan listrik. Dari satu mesin uap ini bisa mencerikas sampai dengan 200 potong. Dari hasil penyaringan ini, dari hasil ipal ini ternyata kami bisa melihat berdasarkan hasil uji mutu air yang kami bawa ke Sukopindo. Ternyata baku air ini, semuanya ini ada empat parameter yang memang kita uji coba, kita uji di lab. Ternyata dari empat parameter yang harus menjadi persyaratan ini, ternyata pH-nya saja itu masih 7 sampai 8. Jadi kalau pH-nya 7 sampai 8, berarti airnya itu masih keras. Kemudian BOD-nya juga itu di bawah ambang, shoel-nya juga di bawah ambang. Dan selanjutnya dari kegiatan ini, kami mencoba juga menawarkan ke perusahaan-perusahaan lain. Karena kami berharap dari kegiatan kami ini bisa juga memberikan semacam kontribusi kepada pemerintah daerah bahwa kami dengan usaha ini diharapkan bisa membantu dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan. Kami berharap ke depannya nanti perusahaan kami ini, ronti kami ini bisa berkembang. Mungkin saja dari segi peminat, keduanya juga mungkin kami juga ingin agar supaya sarana-perasana kami ini juga bisa ditingkatkan lagi. Kami juga ingin agar supaya lingkungannya ini bersih. Kemudian dari hasil pencucian ini, air limbah yang kotor ini kami buang di saluran khusus limbah. Karena memang kebetulan di wilayah kami ini ada saluran khusus untuk limbah-limbah yang berasal dari industri. Jadi kami memanfaatkan saluran itu agar supaya tidak mencembari lingkungan. Sahabat bumi, menjamurnya usaha laundry di kota besar hingga pelosok daerah tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha. Tapi sayangnya, karena alasan biaya, belum banyak laundry yang memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dari sekian banyak usaha laundry yang tersebar di seluruh negeri, ada salah satu usaha laundry yang mulai memperhatikan dampak lingkungan di sekitarnya. Berlokasi di kampung Jaracosta, Desa Sukadanao, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ada sebuah laundry yang dikelola oleh Kooperasi Desa Sukadanao atau KDS telah dilengkapi dengan IPAL, Sobat Bumi. Memanfaatkan teknologi yang cukup sederhana, IPAL milik Green Laundry dibuat dengan menggunakan beberapa bak pengendapan. Salah satu bak dijadikan sebagai filter limbah yang diisi batu kerikil, pasir, dan serabut kapas. Cara tersebut sengaja dilakukan untuk menyaring buangan limbah cucian sehingga air yang dibuang ke lingkungan sudah bebas bahan kimia maupun kandungan lainnya yang bisa mencemari lingkungan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, air limbah yang dihasilkan oleh Green Laundry ternyata memiliki kandungan BOD dan minyak yang sangat rendah. Sehingga air limbah yang mereka hasilkan tentunya sudah aman untuk dibuang ke alam bebas. Bahkan saat ini, air limbah laundry yang telah melalui proses IPAL dimanfaatkan untuk menyiram tanaman-tanaman hijau yang sengaja dikembangkan di sekitar lokasi usaha. Kedepannya, pengelola Green Laundry ramah lingkungan ini berencana untuk memanfaatkan buangan air limbah tersebut untuk membudidayakan ikan lele. Dengan pemanfaatan deterjen yang ramah lingkungan, melengkapi IPAL sederhana bagi setiap bisnis laundry, serta memilih lokasi usaha yang jauh dari pemukiman warga. Diharapkan usaha laundry yang saat ini dijalankan di berbagai daerah tidak hanya memberikan untung besar bagi pelakunya, namun juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sobat umi, di Green Laundry Kooperasi Sukadana Uni, dia menerapkan 3 bug instalasi pengelolaan air limbah. Oleh karena itulah, Green Laundry di Kooperasi Sukadana Uni dikatakan ramah lingkungan. Kira-kira bagaimana ya dengan Sobat umi kita yang di Jogja yang juga menerapkan Green Laundry? Apakah memakai IPAL juga atau yang lain ya? Yaudah, leper penasaran kita langsung lihat aja ya. Alasan mengapa kemudian saya mengangkat isu Green Laundry dalam bisnis saya sebenarnya sederhana. Karena kebetulan background saya sebagai salah satu founder atau pendiri sebuah komputasi jauh di Yogyakarta yang berkembang di Yogyakarta di Indonesia, membuat saya berpikir bahwa bagaimana kalau seandainya dari aktivitas bisnis yang saya jalankan, itu juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Hal yang kemudian menginspirasi saya untuk mendirikan laundry ramah lingkungan adalah karena saya melihat bahwa tren masyarakat semakin hari semakin peduli sama isu lingkungan. Terlebih lagi di beberapa perusahaan besar, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, makin banyak perusahaan-perusahaan besar yang melihat bahwa bisnis atau usaha ramah lingkungan itu memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi perusahaan tapi juga bagi lingkungan sekitar. Sejak pertama kali kita mendirikan ini, awalnya kita sama sekali tidak terpikir atau berencana untuk menjadikan ini sebagai usaha laundry yang ramah lingkungan. Tapi berjalan dengan waktu, sekitar 3 bulan kami berdiri, kami melihat bahwa usaha ini dapat jauh lebih baik ketika kemudian kita menambahkan value atau nilai-nilai yang positif di dalamnya. Dan akhirnya terpikirlah untuk kemudian mengaplikasikan konsep dari green business tersebut. Dan sejalan dengan waktu, kami terus belajar untuk membuat laundry ini semakin hari semakin ramah lingkungan. Kenapa konsep to laundry and dry cream dipadang sebagai sebuah penyedia jasa laundry yang ramah lingkungan? Pertama, karena kami berkomitmen hanya menggunakan detergen serta bahan kimia lain yang ramah lingkungan. Karena biodegradable. Di samping itu, kami juga berkomitmen untuk berupaya meminimalisasi atau mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan bisnis kami. Seperti menginisasikan penggunaan green bag atau reusable bag dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh customer kami atau pelanggan kami. Saat ini, penggunaan green bag di tempat kami komposisinya 60-40%. 60% untuk penggunaan green bag, 60% masih menggunakan plastik. Tapi itu adalah tantangan kami. Kedepan ekspektasinya semakin banyak customer kami atau pelanggan kami yang menggunakan green bag. Kami juga menerapkan prinsip 3R atau reduce, recycle, dan reuse. Untuk reduce, kami berusaha untuk memikirkan kembali setiap kali kami kemudian menggunakan satu produk atau barang untuk minimalisasi limbah atau sampah yang akan kami hasilkan. Sementara untuk reuse, kami menggunakan kembali produk-produk atau barang-barang yang tidak kami gunakan dengan fungsi yang sama. Sebagai contohnya, kami selalu menggunakan jergen atau botol yang sama dan setiap kali kami melakukan pembelian detergen atau bahan-bahan kimia lainnya untuk kebutuhan operasional kami. Ketiga adalah recycle. Recycle adalah menggunakan kembali suatu barang dengan fungsi yang berbeda. Seperti yang kita lakukan saat ini, di mana kami menggunakan sebagai contoh box atau kotak buah untuk keperluan furniture kami atau mebel kami yang kami gunakan sebagai tempat sampah, yang kami gunakan juga sebagai meja, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang membuat konsep laundry dipandang sebagai eco, laundry, and dry clean. Mengapa eco laundry adalah konsep yang saya anggap harus dijalankan oleh pengusaha atau pelaku bisnis laundry lainnya? Karena saya pikir usaha laundry adalah salah satu bisnis atau usaha yang juga memberikan dampak atau kontribusi negatif bagi lingkungan. Seperti penggunaan air yang berlebihan, atau penggunaan energi yang cukup banyak, serta limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional laundry itu sendiri. Sebagai contohnya, kita bisa ngomong limbah. Tapi kita tahu sendiri bahwa salah satu hal yang membuat bisnis laundry sebagai sebuah sektor bisnis yang menghasilkan limbah cukup buruk bagi lingkungan adalah karena penggunaan deterjen. Deterjen konvensional yang memang sangat berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit untuk terurai dalam ekosistem air. Untuk itu, mengapa konsep laundry berkomitmen hanya menggunakan eco deterjen atau kemikal lain yang memang ramah lingkungan? Karena kami pikir itu satu kontribusi yang dapat kami lakukan. Berdasarkan pelatihan yang saya lakukan di Filipina bersama dengan beberapa peneliti dari Jepang, saya menemukan bahwa kulit jeruk juga adalah salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menjadi pengganti atau alternatif deterjen kimia yang kami gunakan saat ini. Itu sebabnya saat ini kami berencana untuk melakukan pelatihan serupa di sini, di Yogyakarta, untuk memanfaatkan limbah dari kulit jeruk sebagai alternatif deterjen di masa depan. Untuk mendukung aktivitas usaha yang kami jalankan, kami menggunakan beberapa komponen produksi yang ramah lingkungan. Seperti contohnya adalah penggunaan mesin cuci yang juga ramah lingkungan dengan adanya fitur teknologi Eco Bubble atau teknologi yang dapat meminimalisasi penggunaan listrik serta air sebagai komponen produksinya. Sementara untuk mesin dryer, kami di sini telah mengganti mesin dryer lama kami dengan mesin dryer yang digerakkan oleh energi gas. Tujuannya apa? Karena ketika kami menggunakan mesin dryer konvensional yang menggunakan sepenuhnya listrik, tarikan listriknya luar biasa besar. Dan menggunakan mesin dryer yang digerakkan oleh gas, itu dapat meminimalisasi atau menghemat penggunaan listrik hingga 40 hingga 50 persen. Sementara untuk sistem penerangan, kami berkomitmen hanya menggunakan saving energy lamp yang 60-70 persen jauh lebih ramah lingkungan serta dibanding produk-produk konvensional lainnya yang lebih kuat tarikan listriknya. Seluruh furniture yang kami gunakan di sini juga merupakan kombinasi dari kayu recycle serta kayu baru yang kami manfaatkan kembali untuk kemudian dijadikan furniture atau mebel-mebel yang kami gunakan di sini. Seperti contohnya adalah rak ini. Ada juga meja-meja serta meja kasir di depan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kembali kayu-kayu bekas yang ada di luar sana sebagai salah satu komponen yang kami gunakan dalam aktivitas operasional kami. Menyadari bahwa kasir toladri belum 100 persen menjalankan praktek business yang ramah lingkungan, maka kami berusaha mengakali tersebut dengan menginisiasikan beberapa kegiatan atau aktivitas yang mengkampanyekan isu lingkungan tersebut. Seperti yang dapat dilihat di sini bahwa ada beberapa pot di sini. Pot ini sebenarnya mewakili satu orang karyawan. Di mana satu orang karyawan memiliki satu tanaman yang harus mereka rawat hingga subur. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya ini adalah satu cara atau strategi kami untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari masing-masing karyawan, di samping untuk menumbuhkan juga kecintaan mereka untuk melakukan aktivitas berkebun seperti itu. Hingga saat ini dapat dikatakan bahwa kasir toladri telah menerapkan sekitar 40 persen dari aktivitas usahanya yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sampah atau penggunaan produk-produk lemas sebagai komponen produksi kami. Di samping penggunaan juga deterjen setelah produk kimia lain yang ramah lingkungan. Di samping juga aktivitas atau aksi nyata yang kami jalankan untuk mengkampanyekan isu lingkungan itu sendiri. Tapi ke depan harapan kami, kami dapat terus membuat kasir toladri menjadi semakin hari, semakin hijau, semakin memberi dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi lingkungan. Salah satu alasan utama saya milik konsep toladri, ya ide Eco Green Living-nya ya. Jadi karena dia buat orang yang mau jadi member di sini dapat green bag, jadi enggak usah pakai plastik-plastik lagi kan. Kita tahu plastik kan enggak baik buat lingkungan, gitu. Kalau buat alasan pribadi sih selain kualitas gitu ya, selain kualitas saya milik konsep toladri ya, karena saya berharap bahwa saya juga turut menyumbangkan kebaikan untuk lingkungan. Jadi ada dampaknya buat lingkungan selain buat diri saya sendiri, gitu. Nah, Sobat Bumi, di Green Laundry Koperasi Sukadana ini, mereka menyetrika pakaian setelah dicuci ini dengan menggunakan setrika uap. Nah, dengan menggunakan setrika uap seperti ini itu lebih ekonomis dan pastinya lebih cepat juga dibandingkan dengan setrika yang menggunakan listrik. Oh iya, Sobat Bumi, enggak lengkap ya rasanya kalau di Bumi Kusatu kita tidak menyaksikan berita lingkungan. Pastinya mau nambah lagi kan informasi sekutar lingkungan, makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Kusatu. Sobat Bumi, peran serta kita dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan deterjen sangat diharapkan. Banyaknya pilihan produk yang diinformasikan melalui iklan memang bisa menguntungkan konsumen. Tetapi konsumen tetap perlu berhati-hati, karena kesalahan memilih produk akan merugikan konsumen sendiri. Selain itu, dianjurkan bagi konsumen untuk memilih produk yang mencantumkan bahan aktif yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Informasi mengenai produk ramah lingkungan dapat dilihat pada label, baik berupa logo hijau maupun klaim ramah lingkungan. Selain itu, produsen sebaiknya memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai produknya. Nah Sobat Bumi, pilihlah deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat, atau yang kadar fosfatnya sangat rendah, itu bisa dijadikan pertimbangan. Limbah cucian dengan kadar fosfat rendah bisa digunakan untuk menyiram tanaman, karena fosfat sangat baik untuk tanah dan tanaman, tapi tidak baik untuk air. Bisa juga dipilih beberapa deterjen yang mengandung sedikit busa, sehingga air yang digunakan untuk membilas tidak terlalu banyak. Sobat Bumi, setidaknya ada tiga kriteria dalam menjalankan green laundry. Yang pertama, dalam pemilihan sabun atau deterjennya harus ramah lingkungan ya. Dan yang kedua adalah menggunakan strik kauap, pastinya lebih ekonomis dan hemat listrik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya harus adanya instalasi pengolahan air limba. Nah buat Sobat Bumi yang belum follow Twitter Bumi Kusatu, langsung aja you follow di at BumiKusatu.itv. Jangan lupa ya komen-komennya pastinya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode-episode lainnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya, setiap hari minggu jam 5 sore. Kalau gitu ya, pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi Kusatu, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi! Sub indo by broth3rmax